Dulunya, kalau main di acara, di sekolah acara ini, tugasnya memburi temennya. Tidak tahu dong, dulu dibuat sebegitu, dan seluruh masa paling ganteng di acara itu. Satu nih, yang satu lagi, mohon maaf juga, beliau adalah membawa acara, dosik. Wah, teman-teman awas, dosik. Baik, langsung saja nomor belakang-belakang, selamat menikmati. Ini dia, tiga tepungan untuk Arhutun dan Benita Ali. Selamat menikmati. Alhamdulillah Sudah kenal ya? Sudah Tau? Tau Oh, belum? Oh, tau Biasanya masaknya jelas Oh, gak apa-apa Karena anak-anak saya maksud saya Maksudnya Wey, boleh disapa dulu? Mas? Pak? Sapa dulu? Betul Dengan gayanya yang hasil Suka ketiga dengan sendirian Itu merasa dengan Pak? Pak? Cik? Pak? 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 Pak장이 Pak? Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa itu? Saya yang salah ya Gue cuman gosik Nah yang suka gosik di tempat-tempat itu saya Cuma ya kan saya tahu di sana sombong Itu saya kasih diri saya Apa merasa yang satu ya Anaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Soalnya dulu mahal di TV Gak tahu lah ya Seperti apa Dan sekarang muncul Saya jadi ingin bertanya sebenarnya Perubahan besar apa yang paling terjadi Jadi setelah hari ini gue pilih, berhijar, perubahan, sarapan yang kerasa Masih berubah ya? Masih sama Pakein sih Gimana? Masih sama, kira-kira itu lesa pake dulu Ingat pas jauh? Itu saya ngajarin, Bu Tak koi 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 Ya maaf ya pas saya ngelang-ngelang ya Perubahan besar Perubahan besar Sebenernya Kalau menurut saya berhijar itu Mungkin orang banyak yang merasa Hijrah itu menjadi orang yang berbeda gitu ya Sebenernya kalau menurut saya berhijar itu adalah orang yang sama Cuma Purpose of life itu yang berbeda Itu tujuan hidupnya yang udah lebih fokus Tujuan satu-satunya itu Hanya Sosati bisa melihat kepada Allah Jadi apapun karya kita atau karya kita Yang tinggal disesuaikan dengan itu Gitu masalahnya Tiba-tiba mungkin ada orang baru belajar Bapak baru ngaji gitu ya Kemudian belajar mendekat ke jalan Allah Mulai berhijar Kemudian jadi sengit sama temennya Gitu Jadi sama keluarganya Jadi merasa gimana gitu Jadi jauh sama lingkungan Yang menurut saya kayaknya Agak berbeda ya pendekatannya Karena Rasulullah Salam itu kan Makhluk yang paling percaya Beliau itu gak pernah Menyerah orang lain Jadi menurut saya sih Beliau itu memberikan hidayah itu Dengan kelembutan dengan hikmah Pada saat kita mulai belajar semua orang lain Kayaknya gak bawa temenan gitu Kayak Wah Apa namanya Temennya Jalan Kemudian Jambut jangan jadi nunggu aja Gitu 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 Dan menurut saya saya juga bingung gitu Kadang-kadang di negara kita ini mungkin Kita tuh kadang-kadang punya tujuan yang sama Kendaraannya yang beda Tapi kadang kita lebih Lebih Apa Fanahin dengan kendaraannya dibanding tujuannya Gitu Gitu Kadang-kadang kalau dia tidak Barang-barang dengan kita Dalam Mencari hidayah Allah Maka Ada kemungkinan dia gak akan dapat hidayah itu Dia akan dapat hidayah itu Dia akan dapat hidayah itu Seperti itu gitu Misalnya di sini kan ada banyak ya Banyak Banyak Apa namanya di Indonesia dibanyakan Semuanya Lu sudah banyak mahal Jadi menurut saya sih Selama Syahadat bersama Allah SWT Hanya mencaratkan syahadat Untuk bisa mendapatkannya Nah Syahadat beliau Kesahadatan Allah Gitu Hanya syahadat Tapi kalau di Indonesia Oke itu Islam Itu syahadat Tapi kan itu bukan ini Nah Berarti manusia sendiri Memiliki cara Memiliki dari Allah Mereka siapa kita Gitu kan Misalnya kita bukan Golongan ter sesuatu nih Bukan golongan tertentu gitu Di Indonesia Mungkin ada golongan itu Di Arabnya gak ada Atau di negara lain Mesti gak ada gitu Atau kita lihat Buka sabul kaki ada Ini nya yang kecil itu kan Satu-satunya Didatangi masuk sorga Apakah dia masuk hubungan itu Enggak juga Sampai akhirnya Maksudnya sama guru Sebenarnya Ada hamalan apa yang masukkan kita masuk sorga Enggak ada Yang memasukkan kita masuk sorga Yang memasukkan kita masuk sorga Harapan orang-orang terakhir Sebaik-baiknya sama orang Gitu yang baik Saya juga jadi banyak Jadi diserah Karena saya mungkin Banyak-banyak salah dalam belajar Banyak yang gerang Banyak yang ini Dan segala-banyak yang baru Saya juga masih belajar Jadi memang tempat kesalah Ya Jadi kalau sekarang ini Teman-teman Ada sedikit perbedaan sama teman Ya kita gak terlalu kiri perbedaan Kita fokusin ke Persamaan Persatu aja Apalagi Kepuah ini Sudah kenyataan di depan mata kita Dan Jadi Allah Allah ini sudah menakjirkan Bahwa kebangkitan Perekonomian Islam Kebangkitan kemadaan Islam Di depan mata Karena untuk demografi Tahun kini saja Islam sudah menyentuh Agama Terbanyak di dunia Boleh? Tapi Menurut Orang jadi Assalamuala Terbanyak itu Apa yang Apa yang Apa yang Masya Allah Luar biasa Jadi kalau Allah sudah bilang, sumpah darah pemperangan yang sudah bilang yang bikin bahwa sebuah saat ini kita akan kembali memenuhikan kejayaan Islam Kok kita gak mau ikutan main? Kok kita gak mau menang? Kok kita gak mau ambil disitu adilnya? Jadi kita dengan perang kita masing-masing apapun kemampuan kita, kemampuan kita menjagonya Menyanyi, main musim, segala macam, tapi harapnya melihatkan semua orang dari saya sesuatu yang bisa dibilang masing-masing harapnya yang sama Berarti perbedaan kita